Kemudian diperlihatkan sama orang yang pegang apa namanya hammer apa sih palu Pegang palu kemudian mecah kepalanya sendiri Tawak pecah kepalanya Lalu ditanya itu siapa itu Matin Jeleman yang mengabaikan sholat lima waktu Sering saya sampaikan bahwa ketika ada sesuatu itu dianggap mulia pasti karena punya kemuliaan Ketika ada sesuatu dianggap istimewa pasti karena sesuatu itu punya keistimewa Begitu juga kenapa bulan rajab ini dianggap bulan yang mulia Karena bulan rajab ini bulan yang punya kemuliaan Apa kemuliaan yang Allah berikan kepada bulan ini sehingga bulan ini menjadi mulia Banyak Satu diantaranya adalah peristiwa sejarah yang paling fenomenal Yang sepanjang hayat sejarah kehidupan umat Islam tidak akan pernah terlupakan Yaitu sejarah Isra'a Me'raj Rasulillah s.a.w.t Bagi wassalam Kenapa sejarah peristiwa Isra'a Me'raj itu dianggap fenomenal dianggap istimewa Karena di dalam perjalanan inilah syariat sholat lima waktu itu Diperoleh oleh Rasulullah dari Allah s.w.t secara langsung Halo syariat-syariat ubadah wajib yang lain itu cukup dititipkan melalui jasa ekspedisi Malaikat Jibril Alaihis Online saja Ya Jadi syariat-syariat puasa, syariat zakat, haji itu online saja Karena dibawa jasa ekspedisi Yaitu Malaikat Jibril Sehingga ketika dikompetisikan dengan marwah syariat sholat itu jauh kelas kalah Jauh jelas kalah kelas sama marwahnya sholat Kenapa? Karena satu sholat itu diberikan secara langsung oleh Allah terhadap Rasulullah Tidak melalui jasa online Tidak Tapi langsung dari Allah kepada Rasulullah Karena inilah maka fukoha itu menempatkan sholat itu merupakan ibadah paling tinggi derajatnya dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain Abdul ibadah Abdul ibadatil wajibah Assolatil maktubah Paling utama ibadah wajib yaitu sholat wajib Wa'abdalu ibadatil masnunah Assolatil masnunah Assolatil masnunah Sebaik-baik ibadah sunah Ya ibadah sunah sholat Ibadah sholat sunah maksud saya Ada namanya sodakoh wajib Zakat namanya Itu kalah dengan wajibnya sholat Ada namanya zakat sunah Namanya sedekah Infak dan jariah Itu kalah dengan Sholat sunah Ada puasa wajib Ramadan Kalah dengan wajibnya sholat Ada namanya puasa sunah Sunan kemis dan seterusnya Itu kalah dengan namanya sunah sholat Sholat sunah Haji wajib Yang pertama Haji yang kedua sudah sunah Wajibnya haji Kalah dengan wajibnya sholat Sunahnya haji itu kalah dengan Sunahnya sholat atau Sholat sunah Nah itulah Jadi dari sudut-sudut pandang ini Itu memberitahukan bahwa Eh bulan rajab ini betul-betul Bulan yang istimewa Bulan yang mulia Karena terdapat kemuliaan di dalamnya Satu diantara kemuliaan itu Adalah Allah memberikan sejarah Yang fenomenal bagi orang mu'min Yaitu tentang sejarah Israq Merat yang di dalamnya Ada disyariatkan secara langsung Sholat wajibah lima waktu Jadi peringatan-peringatan Israq Merat Itu biasa dilakukan oleh kita umat Islam Itu yang paling masyur Itu ada di tanggal 27 roja Sebetulnya Boleh gak Pak Ustadz Kalau kita memperingati peringatan Israq Merat Di luar tanggal itu Boleh saja Sampai tanggal 1 rajab Boleh tanggal 2 Sampai tanggal Tambal akhir itu Boleh gak apa-apa Yang penting muatan niat Kita ngadain satu acara Keagamaan tentunya Ya Ada Mangkat mancing Mareng kali Mancing niatingsur rajaban Wah apaan lo Ya bukan Rajaban diperingatikan Untuk mengenang sejarah Dan mengenang isi-isi Yang terdapat di dalam sejarah itu Kan begitu Nah waitunya adalah Untuk membangkitkan Keberagamaan kita Kan begitu Masa belah mancing gak mau urusan ya Gitu ya Sudah itu Kemudian Peristiwa ini dilukiskan oleh Allah Sekaligus diabadikannya Di dalam Al-Isra ayat 1 Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aksos Yang Di sekitar Masjidil Aksos Itu Aku berikan berkah Motivasinya Linuriya Bumin Ayatina Tidak lain Tidak bukan adalah Agar Motivasinya Supaya aku memperlihatkan kepadanya Siapa Kepadanya Muhammad Maksudnya disitu Tentang Tanda-tanda kebesaranku Sesungguhnya dia Maha mendengar Laki Maha Waspada Nah itu dilukiskan tentang Sejarah Peristiwa Israq Artinya Perjalanan ini nyata Karena yang punya Informasi ini adalah Yang memperjalankan Dan Sodaqallahul Adim Maha Besrar Allah Dengan segala firmannya Firmannya Benar pasti Itu kan firmannya Informasi itu Dan kemudian Yang diperjalankan Hambanya Yang Sodaqallahul Karim Segala yang diucapkan Rasul Pasti benar adanya Karena Rasul itu Mustahil Karim Mustahil Dusa Jadi apa yang disampaikan Rasul Pasti benar adanya Apalagi yang disampaikan Oleh Allah Nah peristiwa ini Rupa-rupanya Oleh kalangan Apa namanya Ilmuwan Yang ahli riset Itu mengadakan Berbagai riset Satu diantaranya Ditemukan Kebenaran Menurut Para sebagian Ilmuwan itu Menemukan Kebenaran adanya Peristiwa Yang pernah dialami Rasulullah Yaitu Israq Dan Merod Dan dulu Sudah dibuktikan Ketika orang-orang Kapil Kuras Mendustakan Kemudian minta Bukti-bukti Kalau antum Muhammad itu Benar-benar malam tadi Berisroh Merod Coba Buktinya mana Blah-blah Sudah diselaskan semua Ya Sampai-sampai hari ini Ilmuwan itu Meneliti Blah-blah-blah Dan sebagainya Intinya kita sebagai mu'min Sebagai orang yang Mengimani Allah Mengimani Rasulullah Mengimani Al-Quran Sebagai firmanya Tentu mutlak Harus percaya Intinya Pertaya sudah Lalu Israq Merod itu apa sih Israq itu adalah Perjalanan malam Yang dilukan oleh Rasulullah Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Itu namanya Israq Jadi Israq itu Perjalanan malam Yang dilakukan oleh Rasulullah Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Kemudian Mi'arat itu Apa Merah itu Perjalanan yang Dulu oleh Rasulullah Dari Masjidil Aqsa Sampai ke Melewati langit Ketujuh Sampai melewati Sampai ke Sidratil Muntaha Sampai ke Mustawabla Seterusnya Setara definisi umum Sampai ke Sidratil Muntaha Sesetara definisi umum Itulah definisi Apa namanya Israq dan Merah Lalu ada peristiwa Peristiwa apa Yang dilihat Oleh Rasulullah Sepanjang melakukan Perjalanan Israq dan Merah Itu Yang pertama Begini Kisahnya itu begini Jadi Pada suatu malam Rasulullah itu Bermalam Di rumah Sepupunya Yang bernama Eh Hindun Hindun ini Putra dari Abu Tolib Abu Tolib Itu siapa Pamannya Jadi Hindun sama Nabi itu Apanya Misana Atau sepupuan Ya kan Nama aslinya Hindun Cuman keparap Ummu Hanek Karena beliau Itu punya putri Namanya Hanek Akhirnya Di Celokar Wangkono Ummu Hanek Asli namanya Hindun Nah Bermalam sekadar Sekitar Pertengahan Enggak Sekitar Sekitar Habis Isha lah Habis Isha Rasulullah itu Meliap sedih Sama Toro Habis itu Kancung Nabi itu Terus Pergi ke Baitullah Ke Baitullah Di Multazam Beliau itu Bermunajat Sama Allah Mungkin karena Kelelahan Terus Beliau terlelah Di tengah Keterlelahan Rasulullah Di Multazam itu Pintu Ka'bah itu Multazam namanya Nah itu kemudian Beliau dibangunkan oleh Malaikat Jibril Sampai 3 kali Muhammad Ya Muhammad KUM 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 Ya Apa KUM KUM алось KUM KUM Itu dari KOM KUM 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 ibo Kemudian Kemudian Na bedah dulu dibaringkan di sebelah sumur zam zam kemudian dibelah sama Malaikat Jibril dengan eh apa namanya sikin atau dengan apa pisau-pisau yang terbuat dari cahaya dibelah dari sini pas perbatasan tenggorokan sama dadah sini sampai ke bawah pusat bawah pusat itu ya dibelah set kemudian diambil itu hatinya hatinya diambil dibelah juga eh ternyata disitu ada namanya gumpalan darah yang eh apa namanya hitam kemudian dipotong itu dibuang wah ini dari Jibril ini sarang belis ya ini berpotensi untuk sarang klawet sarang belis buang itu dibuang dikumpah Malaikat Mikael eh apa namanya sudah menyiapkan itu bawah namanya nampan sama kayung sama kayung dari surga kayungnya dari surga terus suruh ngambil air jam-jam dan sama Malaikat Jibril diambilah itu oleh Malaikat Mikael dengan kayung yang dari surga itu air jam-jam kemudian untuk mencuci manai Rasulullah hatinya Rasulullah dicuci sampai tiga kali pulang habis itu terus di bim salah bim jadi apa blok 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 habis itu kemudian dibangunan kembali terus metu soko Masjidil Haram disana sudah menunggu namanya buruk buruk itu kendaraan penduduk surga besok muka-muka nyongrika padan lupa iklim buruk itu gede ini kurang lebih sebawai kemar sedukure bingol Hai like sarang ini sepedet lah hayaku pedet sapi ini koman musa ini ini burok gede ini sama ten punya kaki ya seperti kaki sapi punya kaki empat cuma punya sayap di kaki bagian depan keluar sini sama sini jadi kaki depan bukan saya pelayake buruk tidak disana tapi ada di kaki-kaki yang depan hidup sayapnya Hai bis singkat cerita dari situlah kemudian eh eh malaikat jibril kemudian e buruk Hai jeruk lalu Hai jeruk kemudian nabi naik disamping kanan itu ada malaikat jibril mengawal disamping kiri itu ada malaikat Mika'il mengawal lalu di depan enten sebagai sejarawan menyatakan malaikatnya lurutok Mika'il dikiri Israel Jibril di kanan tapi ada satu lagi yaitu sing pegang tendali buruk itu ada satu malaikat lagi yaitu malaikat benar Jibril Mika'il isrofil isrofil itu sebagian ikayat menyatakan singkat cerita dari Masjidil Haram terbang so terbang sampai ke Masjidil laksa ditempuh hanya beberapa ya mungkin menit Hai tapi Hai perjalanan yang singkat itu Nabi diperlihatkan banyak-banyak Hai dan Nabi ya mungkin orang menit lah jam juga karena Nabi sempat transit di tiga tempat kalau saya nggak salah ingat yang pertama eh di Madinah yang pada tahun berikutnya Nabi disuruh hijrah ke sana yang dulu masih bernama Yasrib oleh kalangan penduduk Madinah itu namanya itu Yasrib kampung Yasrib yang sekarang Masul menjadi nama Madinah Madi Yasrib itu orang-orang situ yang bernama ini kampung yang sering tapi Nabi lebih suka menyematkan kampung itu Madinah Madinah itu artinya kota kemudian kalau malaikat Jibril itu menyematkan nama itu Toibah karena Toibah itu artinya bagus karena tanah orang-orang ini bukan balong mati saya ini memang korma-korma nunggu tumbuh sukur luar biasa makannya malaikat Jibril bilang itu tanah Toibah karena tanahnya bagus sukur makmur begitu sehingga disitu sholat rokaat dua kali kemudian singkat singgah lagi di Bethlehem Bethlehem itu tempat kelahiran Jawa Nabi Isa Aliyahis salam kemudian di Gunung Tursinah Hai atau Gunung Sinai lah Neng Masurkono natural text kitab-kitab klasik itu tulisannya Tursinah ada kan sarung Tursinah tapi kalau di sejarawan Karat itu emasurnya dan Gunung Sinai lah to lembah Sinai begitu ya saya baca-baca referensi begitu buh Rikas Mata Paturum ya begitu di sana juga sholat dua kali nah di tengah-tengah perjalanan belum saya saya informasikan perjalanan Mekah Wajidil Haram sampai ke Baitul Mupedas itu kan di di Yerusalem itu di mana di Epales Tina itu jarak kilometernya itu 1239 1,2,3,9 1239 kilometer ditempuh perjalanan pake kuda atau pake otak itu sebulan ya itu cukup dalam waktu beberapa jam saja sudah nyampe di Masjidil Aksa banyak Tuhan memperlihatkan kepada Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad itu melaksanakan perjalanan Isro belum Mekah Wajidil ya, belum ya, Mek Isro Hancur Nabi diberujim Efret bawa obor yang kedua Nabi Muhammad diperlihatkan yang namanya onolwong nandur langsung panen nandur langsung panen itu siapa? itu umatim jendengan itu akan seperti itu artinya begitu mati langsung dapat pahala lalu yang kedua memencium aroma wanginya Siti Masitok yang walaupun harus digoreng hidup-hidup sama Firaun beliau rela demi mempertahankan keyakinan itu bau aromanya luar biasa harumnya kemudian diperlihatkan sama orang yang pegang apa namanya hammer apa sih? palu pegang palu kemudian mecah kepalanya sendiri tawak pecah kepalanya lalu ditanya itu siapa itu? umatim jendengan yang mengabaikan sholat lima waktu itu bakal dipecahin diperlihatkan juga orang-orang yang sepecahin sepecahin diperlihatkan itu diperlihatkan kemudian diperlihatkan juga ada orang yang menggunting biber dan lidahnya sendiri siapa? mereka kata tapi itu umatim jendengan yang suka mengumbar air orang tumbak cucukan meladu gelombak pokoknya masih atelesan yang itu jadi guntingnya siapa beli melet digunting mengolah jadi rotok kok kok manik begitu seterusnya itu konsekuensi ini ini modelnya aduh-aduh aduh seneng gosip nah ini bahaya makanya seneng nonton gosip nanti v ya itu kadang-kadang suka modelnya youtube sekarang orang lihat tv sekarang isu ini isu ini huruf mestipah itu jangan seneng huruf mestipah ikut besar aduh yuk mandaim mandaim orang beres orang pesawaban rikaya iya kan pesawaban gantaran lumayan pesawaban dosa aduh gila ada lagi kemudian nabi diperlihatkan orang yang sawatain aurat auratnya itu kemaluan duanya depan dan belakang itu cuma ketutupan selembar kain sedikit aja kemudian makan makanan yang berduri buah berduri daun berduri siapa mereka itu manjenengan yang suka makan harta riba yang suka makan makanan harta riba ya itu sudah telanjang cuma itu yang ditutup sambil makannya itu makan halal yang buah daun yang berduri kemudian ada lagi diperlihatkan ada orang santik molek pakai perhiasan komplit bajunya indah luar biasa perhiasannya luar biasa kecantikannya molek luar biasa kalah lo namanya siapa siapa itu itu contoh dari dunia dunia itu seperti itu menggoda kalau tidak kuat terperdaya dia sama yang namanya dunia dunia itu fatah murkana kelihatannya cantik kelihatannya koyok indah kenegiatan yang emat tapi hakikannya tidak itulah seperti orang itu cantik luar biasa kemudian diperlihatkan lagi ada nenek-nenek yang bawa tongkat itu dalam siapa itu itu bertanda bahwa dunia ini sudah tua bla 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 bla